Bab 985 Mobil Kuno VS Mobil Sport Itu adalah restoran Fulo yang baru saja direnovasi oleh Linggar Group, dan restoran Heijiao yang berusia seabad. Setelah mendengar ini, Luffy sedikit mengangguk. Dia jelas tidak terkejut dengan taruhan dari kedua pihak. Sekretaris itu tidak memahami situasinya dan bertanya. Ketua, ada satu hal yang tidak ku mengerti. Meskipun restoran Heijiao adalah restoran berusia seabad, tapi jelas itu tidak bisa dijual. Yang satunya, restoran Fulio, memiliki lokasi yang memang strategi, tetapi aslinya itu adalah milik geng naga. Sekarang sudah termasuk dalam wilayah geng Black Dragon. Kecuali anggota geng Black Dragon, tidak ada yang bisa mengoperasikan restoran ini secara normal. Taruhan Alfio jelas tidak setimpal. Senyum percaya diri muncul di wajah Luffy. Ini hanya menunjukkan bahwa Alfio sangat percaya diri dengan keterampilan mobilnya. Selain itu, dia memang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk sepenuhnya mengalahkan Denzel itu. Tidak perlu mengkhawatirkan Alfio, dia bisa saja meminta anak buahnya dan tetap mengalahkan Denzel dengan telak. Ini adalah perlombaan yang sudah jelas hasilnya. Bisa dilihat dari sini bahwa Cloud bahkan mungkin tidak bisa mengendarai mobil. Memikirkan hal ini, Luffy berkata kepada sekretaris. Aku juga mungkin terlalu melebih-lebihkan Cloud. Dia merenang sangat hebat dalam hal ilmu bela diri. Tapi itu saja, selain itu, dia hanya orang biasa. Mengambil keuntungan dari dua hari ini, perhatian mereka akan dialihkan ke Alfio. Mari kita gunakan waktu ini untuk menghancurkan seluruh linggar grup. Siap, di kantor AERIS. Denzel, yang biasanya sangat bersemangat dalam hal mengemudi, sekarang khawatir. Kakak Ipar, bukankah terlalu gegabu membiarkanku melakukan ini? Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Denzel suka ikut bersenang-senang, dia pasti selalu ada jika ada hal menyenangkan terjadi. Biasanya jika ada hal yang menyenangkan, dialah yang pertama bergabung. Tapi sekarang, karena itu menyangkut kepentingan kelompok. Mengetahui berapa banyak beban yang ditanggung di pundaknya, dia terlihat sangat ragu-ragu sit ini. Bahkan ketika AERIS mengetahui bahwa adiknya akan balapan dengan seorang pria dari keluarga terkenal. Dia juga orang pertama yang menentang hal ini. Betul, balapan mobil itu bukan untuk bercandaan. Di jalan pegunungan yang berbahaya juga berputar-putar. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa jatuh dari tebing. AERIS berbalik untuk melihat Denzel. Dengan keterampilan mengemudi Denzel saat ini, jika mengingkat kata-kata dari ibu, bahkan jika sebuah tulang diikatkan ke setir, seekor anjing masih bisa mengemudi lebih baik. Cloud tersenyum saat ini. Dia sangat jarang mengeluarkan ponselnya, dia melihat tanggalan. Lalu dia berkata pada Denzel. Pokoknya, masih ada tiga hari sebelum pertandingan. Dalam dua hari ini, aku akan meminta seseorang untuk melatih keterampilan mengemudimu. Hanya saja yang kamu kendarai bukan sebuah mobil. AERIS dan Denzel bertanya berbarengan. Lalu apa? Cloud menyeringai. Teng. Tiga hari berlalu sangat cepat. Dalam tiga hari terakhir, Denzel menghilang begitu saja. Belum lagi orang luar seperti Luffy dan Alfio. Bahkan Cassius, Gavia, dan AERIS tidak tahu kemana Denzel pergi. Mereka hanya tahu bahwa helikopter besar yang dipanggil oleh Cloud menjemput Denzel untuk pergi. Malam itu, AERIS, Cassius, dan Gavia duduk di kamar hotel. Ada satu set TV besar di depan mereka. Bab 986 memulai kompetisi. Saat ini, layar TV berwarna hitam. Cassius adalah kepala keluarga. Dia juga baru tahu setengah jam yang lalu bahwa putranya akan balapan mobil dengan seorang tuan muda kaya dari ibu kota. Apalagi balapan itu berlangsung di jalan pegunungan yang sangat berbahaya. Cassius sedikit khawatir. Meski biasanya dia tidak terlalu memikirkan anaknya, tapi bagaimanapun juga anak itu adalah buah hatinya. Cassius menggoyangkan kakinya, yang artinya dia sangat gugup. Gavia memperhatikan, lalu menjangkau ke bahu suaminya, menepuk dengan berat, tersenyum dan berkata. Jangan goyang-goyang kaki, nanti lantainya bisa roboh karenamu. Cassius tersenyum. Aku cuma sedikit khawatir. Denzel adalah anak kita. Bagaimana bisa kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan? Apa sih alasannya, sampai dia mau balapan mobil dengan orang lain? Meskipun Iris sedikit khawatir, dia percaya pada Cloud. Dia menjelaskan kepada Gavia dan Cassius. Cloud mengincar tanah tepat di sebelah barat kota. Lokasi tanah itu sangat bagus. Kami berencana membangun kantor kedua linggar grup di sana. Spesifikasi bangunannya akan lebih tinggi dari sisi Shanghai. Dan kami juga akan membangun villa di sebelah gedung kantor. Itu akan jadi rumah kita di ibu kota. Cloud bahkan meminta Raven mencari arsitek yang bagus. Konstruksi akan dimulai besok. Gavia dan Cassius saling memandang. Faktanya, belakangan ini mereka berdua terjaga setiap hari, merasakan syukur yang amat sangat. Karena memikirkan keluarga mereka telah mencapai titik kelelahan. Tapi begitu Cloud muncul, dia segera membalikkan nasib seluruh keluarga mereka. Tanpa Cloud, keadaan keluarga mereka saat ini tak bisa dibayangkan lagi Cloudlah yang menyelamatkan keluarga mereka dan memberi mereka kehidupan baru. Bisa dikatakan bahwa seluruh keluarganya sangat mempercayai Cloud. Tapi kali ini, pengemudinya bukan Cloud, tapi Denzel. Itu yang membuat mereka merasa sedikit aneh. Denzel itu kadang tidak berguna, apa bisa berhasil? Cassius bertanya pada Gavia. Sebelum Gavia sempat menjawab, layar TV yang tergantung di dinding. Tiba-tiba menyala, Cloud muncul di layar TV. Dia melihat layar lebar dan tersenyum pada Iris dan yang lainnya. Lokasi Cloud saat ini ada di tanah datar. Ada banyak mobil mewah import yang diparkir di sekitar. Penampilan mobil sport ini, semuanya terlihat sangat keren. Cloud berkata ke layar. Waktu hampir habis, balapan akan segera dimulai. Kalian jangan khawatir, Denzel tidak akan terluka dengan cara apapun. Dan malam ini, dia pasti akan menjadi juara. Begitu kata-kata Cloud terdengar, Denzel menonjol dari samping. Yang membuat Gavia dan Cassius merasa sedikit terkejut adalah mereka menemukan Denzel yang semakin gemuk. Belakangan ini, karena makanannya terlalu enak, Denzel makan dua mangkuk besar nasi saat makan. Tubuhnya berangsur-angsur berkembang ke samping, dan beratnya langsung melonjak lebih dari 20 pound dibandingkan sebelumnya. Gavia sangat terkejut. Dia tidak menyangka anaknya bisa menjadi sebulat itu. Apalagi saat ini, putranya terlihat sangat gelap, seolah baru saja kembali dari gurun. Setelah beberapa sambutan, permainan pun segera dimulai. Bab 987 membiarkan kalian mati bersama. Mobil yang dikendarai Cloud dan yang lainnya adalah mobil off-road milik Denzel. Apa yang membuat keluarga Iris menghela nafas lega adalah Cloud sedang duduk di kursi penumpang mobil off-road itu. Menurut mereka, selama Cloud ada di sana, semuanya bisa diselesaikan. Yo, kupikir kamu lagi cari tempat untuk sembunyi, tidak kusangka kamu duduk di kursi penumpang. Saat dia berbicara, Alfio, yang telah mengecat rambutnya menjadi pirang, muncul di jendela mobil. Di dalam mata Alfio yang sedang memandang Cloud, dipenuhi dengan provokasi yang kuat. Baru saja aku memberitahu mereka kalau kamu orang yang sangat pintar. Tapi kamu tahu kalau kamu bukan lawanku, dan kamu menumbalikan adik iparmu sendiri datang untuk mati. Sekarang aku akan menarik kembali pernyataan itu, kamu juga goblok. Alfio berdiri di samping jendela mobil, memiringkan kepalanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Aku beritahu, kalau kamu cari di seluruh ibu kota, tidak ada orang yang bisa menandingiku di balapan. Di jalur Akiyama ini, aku tak terkalahkan. Hari ini, aku bakal buat kalian berdua mati bersama. Hahaha, ahahaha, angkuh, sombong. Tawa Alfio menjadi semakin sembrono. Di saat bersamaan, ada banyak cucu dan wanita muda dari keluarga terkenal di sebelah mereka, yang juga tertawa keras. Di mata mereka, Cloud dan Denzel adalah lelucon. Selain itu, ada sembilan mobil yang ikut balapan malam ini. Selain mobil off-road Denzel, mobil yang lainnya adalah mobil sport import yang memiliki harga lebih dari 2 miliar. Setiap mobil sport import ini mampu menyelesaikan akselerasi 100 meter dalam 10 detik. Dan mobil off-road ini, mereka bahkan belum pernah melihatnya. Dilihat dari Platnomomia, mereka mengira mobil ini adalah, mobil klasik, domestik. Tak lama kemudian, balapan resmi dimulai. Seorang wanita berpakaian seksi meraih sebuah bendera di tangannya dan berdiri di tengah jalan dan mulai melambaikannya. Saat dia mengibaskan bendera itu ke bawah. Mesin sembilan mobil meraung seperti binatang buas pada saat bersamaan. Delapan mobil lainnya dengan cepat melajur. Pus! 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 Mobil-mobil ini seperti hantu di kegelapan. Dalam sekejap mat, mereka menghilang dari pandangan Denzel. Dan mobil off-road Denzel masih terparkir di garis start, mesinnya masih menderu sepanjang waktu. Kenapa anak itu? Kenapa mobilnya masih tidak bergerak? Bukan karena dia takut mati, kan? Hahaha! Sudah ku bilang, orang-orang dari tempat sekecil ini gak ada nyalinya. Di kamar hotel, ketiga anggota keluarga Iris menatap langsung ke layar TV. Melalui layar TV ini, yang bisa mereka lihat hanyalah bagian belakang kepala Cloud dan Derizel. Garis pandang mereka menghadap ke kaca depan mobil, jadi seolah-olah mereka duduk di barisan belakang mobil yang dikendarai Cloud dan Derizel. Telapak tangan Gavia yang mengepal terlalu keras mulai berkeringat. Kenapa mereka masih belum bergerak? Gavia bertanya-tanya, lalu Denzel tiba-tiba menoleh ke Cloud dan bertanya. Kakak ipar, sudah hampir waktunya. Cloud mengangguk sedikit dan mengucapkan satu kata dengan sederhana dan jelas. Goal. Dengan ganasnya, mobil off-road Denzel melesat seperti anak panah. Wuss. Wuss. Tiba-tiba melesat kencang. Di area titik Star Trek balapan, orang-orang yang tadinya tertawa tak henti-hentinya, tiba-tiba berhenti. Tapi mulut mereka masih menganga. Mereka kaget. Karena dalam sekejap mata mobil itu sudah lenyap dari pandangan mereka. Bab 988 sangat cepat. Sementara itu, pembawa acara yang bertugas mengomentari acara malam ini menghembuskan nafas melalui speaker. Ya Tuhan. Waktu akselerasi 100 meter mobil vintage ini, hanya butuh 4 detik. Mobil sport tercepat di dunia hanya 3,2 detik. Bagaimana bisa mobil klasik ini bisa melakukan itu? Selanjutnya, mulut pembawa acara tidak berhenti kagum. Oh. Cepat banget. Itu cepat banget. Mobil klasik itu hampir mengejar posisi ke-8. Melengkung menyalip. Keren sekali. Aku tidak tahu apakah kalian melihatnya, tapi mobil itu benar-benar cepat sekali. Cepat sekali dan lintasan mobilnya terlalu bagus. Wah. Sudah naik ke peringkat 6. Lihat. Ferrari milik Tuan Ferry senilal 3 triliun terasa seperti siput di sebelahnya. Mobil klasik itu apa benar sebuah mobil. Ini sudah seperti roket. Teman-teman semua. Jangan lupa, dia 10 detik di belakang 8 mobil di depannya ini. Butuh waktu kurang dari 1 menit. Mobil off-road Denzel, yang pada awalnya diejek tanpa henti, melewati 5 mobil sport import dengan harga lebih dari 2 triliun berturut-turut. Mobil terus mengejar. Orang yang mengemudikan mobil di mata orang-orang adalah Denzel. Tetapi hanya keluarga Gafia yang tahu bahwa orang yang benar-benar mengendalikan mobil itu adalah Cloud. Karena dalam video tersebut, Cloud selalu berada di momen kritis, memberi tahu Denzel apa yang harus dilakukan. Dan Denzel dalam 3 hari terakhir, dia bukan hanya dilatih keterampilan mobil yang luar biasa. Tapi kemampuan untuk mengatur dan melarang. Tempat di mana kemampuan khusus ini bisa dilatih. Hanya di militer. Iris berpikir dalam hatinya, mungkinkah adiknya benar-benar pergi mengendarai tank dalam beberapa hari terakhir. Terus. 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 Ah. Aku merasa jiwaku sudah terbakar. Mobil vintage ini sangat cepat, sekarang sudah mencapai posisi ketiga. Tapi jalumnya 2 per 3 jalannya. Hampir memasuki zona kematian. Pengemudi mobil klasik ini baru mengemudi di track ini untuk pertama kalinya, apa dia bisa bertahan. Pembawa acara terus mengoceh. Suaranya seperti gelombang laut, lapis demi lapis, mengalir deras. Oh. Muncul. Alfio mengode kedua saudara laki-lakinya dan membuka formasi mobil segitigal. Ini langkah terbaik Alfio. Dia menggunakan jurus ini sebelumnya untuk mengalahkan Raja Mobil Asia Tenggara. Raja Mobil Asia Tenggara yang tidak pernah kalah sejak dia mengemudikan mobil pada usia 16 tahun. Terlebih lagi di bawah formasi ini. Jika turun dari bukit, mobil akan hancur. Saat ini, Alfio yang berada di dalam mobil balap sudah bisa melihat bayangan mobil off-road Denzel melalui kaca spion. Sudut mulutnya memunculkan senyuman dingin. Aku tidak menyangka mobil tua ini melaju cukup cepat. Seorang pria muda di kursi penumpang Alfio berkata sambil tersenyum. Apa gunanya mengemudi cepat? Semakin cepat kamu mengemudi, semakin cepat kamu mati. Pria muda itu berkata pada Alfio. Tuan muda, sudah hampir waktunya. Tikungan di depan itu adalah tikungan maut. Ayo kita kirim mereka langsung ke jalan itu. Wajah Alfio dipenuhi dengan keyakinan. Dia mencibir, jangan terburu-buru, aku raja di jalur ini, tidak ada yang bisa melampaulku di sinil. Kalau aku mau dia hidup, dia akan hidup. Kalau aku mau dia mati, dia harus mati sekarang juga. Terima kasih telah menonton!